Memasuki musim penghujan, cuaca ekstrim patut diwaspadai. Di Jambi, seorang remaja dan dua bocah tewas tertimpa tembok pagar sekolah yang roboh akibat diterjang hujan deras. Berkejaran dengan waktu, di tengah kewiran hujan deras, warga berupaya menyelamatkan empat orang yang tertimpa pagar sekolah di Simpang 4 Sipin, Jambi, Jumat Siang. Satu remaja berusia 14 tahun berhasil evakuasi. Nah, setiga korban lainnya ditemukan sudah tak bernyawa. Menikah adalah dua bocah berusia 5 dan 7 tahun yang saat kejadian sedang bermain di depan sekolah. Serta seorang remaja yang kebetulan melintas dengan sepeda motor. Diduga tembok SMK Negeri 1 sepanjang puluhan meter roboh akibat diterjang hujan. Akibat hujan deras tadi mengakibatkan tembok pembatas SMK 1 roboh kurang lebih sepanjang hampir 50 meter yang menimpa anak-anak kita berjumlah tiga orang. Dan tiga orang anak ini sudah dibawa di rumah sakit dan menyatakan meninggal dunia. Satu korban selama yang merita patah tulang masih dirawat. Sedangkan warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah diminta pengungsi untuk sementara. Rik Harsan melaporkan dari Jambi. Terima kasih telah menonton!